. Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya mengamankan Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron atau RALATIF bersama 5 Kepala Organisasi Pemerintah Daerah atau OPD di lingkungan Pemkap Bangkalan pada Rabu 7 Desember 2022. Kelima Kepala OPD itu, yakni Kepala Dinas PUPR, Wildan Yulianto, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Mustakim, Kepala BKPSDA, Agus Eka Leande, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Salman Hidayat, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Hosin Jamili. RALATIF bersama kelimanya, dibawa ke Jakarta usai menjalani serangkaian pemeriksaan di Polda Jatim. Beberapa jam kemudian, Ketua KPK, Firly Bahuri menggelar siaran pers dari gedung KPK di Jakarta dengan menghadirkan Bupati RALATIF bersama kelima Kepala OPD. Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Bangkalan, Dr. Andes Mohni MM, memastikan dan menjamin roda pemerintahan, khususnya menyangkut pelayanan kepada masyarakat akan tetap berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang berjalan selama ini karena telah tersistem sesuai dengan tupoksi masing-masing pada Dinas Pelayanan tersebut. Rekan-rekan media yang saya hormati, saya atas nama pribadi dan juga atas nama pemerintah Kabupaten Bangkalan, ikut prihatin dan kami merasakan keprihatinan itu atas kejadian yang menimpa Kepala Daerah atau Bapak-Bapak Farsi beserta beberapa pimpinan BPD seperti yang saudara saksikan kemarin atau tadi malam rilis yang telah disampaikan oleh KPK ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami juga akan memastikan bahwasannya roda pemerintahan khususnya menyangkut pelayanan kepada masyarakat akan tetap berjalan sebagaimana mestinya dan sebagaimana yang telah terjadi dan sebagaimana berjalan selama ini karena kami atau sudah tersistem sesuai dengan tupoksi masing-masing pada Dinas Pelayanan itu. Itu kemudian juga kami juga menginstruksikan kepada seluruh jajaran di tingkat kabupaten, tingkat kejamatan dan sampai kepada tingkat desa untuk tetap melayani kepentingan masyarakat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya menyangkut pelayanan publik selama ini. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.